Berlatar di suatu desa bernama Kerala yang terletak di negara India bagian Barat Daya, kisah akan diawali dengan diperlihatkannya suatu upacara keagamaan yang mana nampak tengah berduka akan kematian seorang tokoh berkebangsaan Yahudi bernama Robonovic. Robonovic sendiri adalah seorang Yahudi yang telah lama tinggal dan menetap di Kerala ketika manakala semua golongan Yahudi telah kembali ke kampung halaman namun Robonovic tetap tinggal sampai mengembuskan nafas terakhirnya. Di tengah sanak saudara dan kerabat yang datang melayat, hadir pula seorang pria bernama Mosaka yang berprofesi sebagai kolektor barang antik tengah memeriksa seisi rumah Robonovic hendak mencari barang-barang bernilai antik yang masih tersisa guna dijual belikan sehingga matanya tertuju pada sebuah peti kayu dengan simbol-simbol tua serta tulisan Ibrani yang terukir pada peti kayu tersebut. Mosaka telah mencuri dan membawa pulang peti kayu tersebut dan meletakkan di dalam toko miliknya hingga karena malam maka Mosaka berpamitan pulang dan meninggalkan anak buahnya yang bernama Sebastian. Sebastian yang juga adalah anak buah kepercayaan Mosaka yang kesehariannya tidur dan tinggal dalam toko tersebut bersama temannya Samsul berniat mencuri sesuatu barang yang hendak dijual tanpa sepengetahuan Mosaka kemudian uangnya dapat digunakan untuk bermabuk-mabukan. Namun nasib naas berpihak padanya manakala ia hendak menjual peti kayu yang dibawa dari rumah Robonovic sehingga tiba-tiba hal mengerikan pun terjadi padanya. Tuan dan nyonya inilah dia. Esra Sel milik Sebastian yang mana panggilan terakhir Sebastian yaitu Samsul. Oleh karena itu Samsul pun dipanggil dan dimintai keterangan hingga akhirnya Samsul menceritakan kronologi kejadian semalam. Sin berpindah pada kota Mumbai, di mana pasangan suami istri yang hendak bepergian keluar kota, sang suami yang bernama Ranjan dan istrinya yang bernama Priya. Ranjan yang berlatar belakang tumbuh dari keluarga Kristen memperisteri Priya dari keluarga Hindu hingga oleh berbeda keyakinan maka keluarga Priya menolak Priya menjalin hubungan dengan Ranjan. Namun oleh karena besar cinta mereka maka mereka pun tetap menikah. Ranjan yang berprofesi sebagai spesialis pengolahan limbah nuklir dipanggil tugas ke sebuah kota bernama Kochi. Sedikit informasi, Kochi adalah sebuah kota di negara India yang terkenal dengan kota pelabuhan bagian pesisir barat daya tepatnya di distrik Emaklum. Kerala, salah satu kota tersibuk oleh karena menjadi sebuah jalur lintas perdagangan laut ditambah dengan begitu banyak tempat destinasi wisata yang menarik dan juga pernah masuk dalam salah satu nama kota yang masuk dalam daftar top cities tahun 2020 versi Lonelli Planet. ZEIC adalah sebuah perusahaan yang menampung sisa limbah nuklir dari tiga pembangkit listrik bertenaga nuklir di India Selatan yaitu Kaiga, Kalpakam dan Kodankulam, di mana sistem keamanan yang begitu ketat dengan tiga tahap hingga Ranjan pun dipercayakan sebagai kunci utama menuju ruangan limbah nuklir itu berada. Setelah menetap di rumah yang baru, Ranjan dan Priya mulai bersosialisasi dengan para tetangga dan masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus saling bersilah turahmi. Setelah sampai di rumah, Priya yang menyukai barang-barang berbau antik pun meminta Ranjan untuk mengatur ulang seluruh ruangan rumah baru mereka serta membeli beberapa barang antik hingga Ranjan pun menyetujui usulan Priya namun dengan satu imbalan yang telah kita ketahui bersama. Siangnya Priya bersama beberapa pelayannya mengunjungi sebuah toko barang antik di kota Kochi sehingga tiba pula Priya pada toko milik Mosaka. Setelah melihat-lihat sejenak maka mata Priya tertuju pada sebuah kotak hitam yang mana secara sontak Priya pun terpikat pada kotak kayu tersebut hingga diputuskan untuk membeli kotak hitam tersebut. Sementara itu, Ranjan yang hendak ke kantor menelpon seorang pastor bernama Bapak Sam yang mana Bapak Sam ini adalah seorang pastor yang melayani di sebuah gereja tempat tinggal lama Ranjan dan Priya hingga Ranjan meminta sang Bapak Pastor tersebut untuk sekali waktu berkunjung melihat Priya yang dari awal pernikahan belum sekalipun dilihat oleh Bapak Sam namun karena sedang merenovasi gereja tersebut maka Bapak Sam hanya memberikan janjinya saja. Priya yang telah pulang ke rumah pun mulai memperhatikan kotak hitam yang telah dibelinya dari toko barang antik tersebut hingga dibukanya kotak tersebut dan melihat-lihat isi di dalamnya yang mana berisi sebuah botol dengan darah di dalamnya, potongan rambut dan boneka usang yang tertusup jarum hingga ketika Priya memutar dan membuka sebuah tuas yang berada tepat di atas kotak hitam tersebut tiba-tiba. Terima kasih telah menonton Ketika malam menjelang, Ranjan yang telah pulang dari kantor dan tiba di rumah, didapati seisi rumah yang telah gelap gulita akibat korslet pada listrik hingga dengan menggunakan cahaya pada ponselnya, Ranjan mencari dan memanggilnya Priya namun tiba-tiba. Keesokan harinya, Priya yang habis berbelanja diantar pulang oleh tetangganya yang mana kala itu sedang lewat, setibanya di rumah ketika hendak membuka pintu maka hal aneh pun mulai terjadi hingga Priya pun mulai ketakutan akan keadaan dalam rumahnya dan ketika berada di dalam kamar mandi tiba-tiba. Priya yang sementara ketakutan segera menemui Ranjan di kantor pusat kendali limbah nuklir dan menceritakan kejadian yang baru saja dilihatnya namun Ranjan enggan percaya. Kejadian-kejadian aneh pun terjadi lagi ketika malam menjelang, nampak sesosok aneh di dalam kain milik Priya dan Ranjan ketika sedang tidur hingga tiba-tiba. Ranjan yang tersadar ketika mendengar suara langkah kaki serta kejadian aneh pada atap rumahnya segera bangun dan memeriksanya namun bukannya seseorang yang didapati melainkan sebuah tiang lampu namun tiba-tiba. Pada keesokan harinya tibalah kedatangan Bapak Sam sesuai dengan janjinya pada Ranjan untuk berkunjung melihat Priya. Sementara Priya di rumah sedang bersiap-siap maka sebuah penampakan pun dilihat Priya di dalam lemari pakaiannya hingga Priya berlari dengan penuh rasa ketakutan. Ketika mobil Ranjan tiba di rumah, Bapak Sam mulai merasakan suasana yang aneh dan menakutkan hingga berkeliling sebentar melihat-lihat seisi rumah Ranjan dan akhirnya Bapak Sam pun melihat sebuah kotak hitam bernama Dibuk hingga Bapak Sam mulai menceritakan asal-usul kejadian yang menimpa Priya akhir-akhir ini. Ranjan mulai browsing di internet mencari tahu tentang kotak hitam Dibuk hingga didapati kegunaan serta apa itu kotak Dibuk. Dibuk adalah roh jahat seorang Yahudi yang merasa gelisah hingga dilepas dari tubuhnya dinamakan Dibuk. Untuk bahasa orang awam disebut hantu dan menurut bahasa Yahudi disebut Rucin. Rucin atau roh biasa diawetkan dengan sangat hati-hati dan disimpan dalam kotak Dibuk tersebut. Bukan lain halnya dengan tubuh jenazah yang diawetkan dan disimpan seperti mumi dalam bangsa Mesir, melainkan roh atau arwah yang diawetkan dan disimpan. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pria yang telah membuka kotak Dibuk tersebut hingga arwah yang terkurung di dalamnya telah terlepas. Akhirnya Bapak Sampu mulai mencari tahu arwah siapa yang terkurung di kotak hitam Dibuk tersebut dengan menghubungi temannya yang seorang ahli bahasa dan mengirimkan tulisan Ibrani pada kotak Dibuk sehingga diketahui bahwa arwah yang terkurung di dalamnya bernama Roh Abraham Esra pada tahun 1941 tahun Masehi. Oleh karena arwah Dibuk tidak boleh berlama-lama pada tubuh manusia yang dirasukinya, maka oleh saran dari Bapak Sam, Ranjan diminta menemui seorang rabi Yahudi bernama Rabi Benyamin. Ranjan segera bergegas menemui Rabi Benyamin di tempatnya serta menceritakan kejadian yang telah menimpa pria istrinya, hingga Rabi Benyamin menjelaskan tentang Dibuk serta bagaimana arwah Dibuk dapat merasuki tubuh manusia. Di antaranya jika seseorang mengalami penyakit ketakutan serta dalam kondisi hamil, di tengah perbincangan masuklah seorang rabi bernama Rabi Marques yang juga adalah anak dari Rabi Benyamin. Setelah mendengar penjelasan dari Rabi Benyamin, Ranjan pun telah memahami, dan di tengah percakapan mereka tiba-tiba Ranjan dihubungi oleh pria dan diberitahu bahwa ia telah memeriksa kondisinya dan dinyatakan hamil sehingga membuat hati Ranjan merasa bahagia namun di tengah kebahagiaan Ranjan tiba-tiba. Saat yang ditakuti pun akhirnya terjadi, di mana telah diyakini bahwa arwah dalam kotak Dibuk telah merasuki pria sehingga perlu dilakukan pengusiran arwah tersebut. Namun nasib terjadi lain di mana Ranjan dikagetkan dengan kematian Rabi Benyamin yang secara tiba-tiba, sehingga tumpuan harapan satu-satunya Ranjan ialah Rabi Marques, anak dari Rabi Benyamin. Namun karena masih dalam keadaan berduka Rabi Marques hanya berpesan pada Ranjan agar mendahulunya saja. Apabila hari berkabungnya telah berakhir, ia akan menyusul Ranjan. Rabi Marques hanya berpesan pada Ranjan agar seluruh cermin pada rumahnya harus ditutupi atau dihancurkan karena hawa spiritual dapat meningkat ketika ada refleksi serta diberikan sebuah kalung jimat Yahudi kepada Ranjan. Hari-hari yang dilalui Ranjan dan pria semakin berbeda, di mana tingkah laku pria yang diluar dari biasanya. Namun besar rasa sayang Ranjan pada pria maka Ranjan pun tetap bertingkah selayaknya tidak terjadi apa-apa. Di suatu malam, Ranjan yang tersadar dari tidurnya melihat pria tidak berada di sampingnya, sehingga dengan rasa cemas bercampur gelisah segera mencari pria di seluruh ruangan. Namun didapati pria sedang berada di luar rumah dengan memegang sebuah kantung berisikan sesuatu hingga Ranjan pun mengikuti pria. Akhirnya tiba pula Rabi Marques berdiri tepat di hadapan pria dan tiba-tiba... Rabi Marques yang mulai penasaran dengan arwah Abraham Esra pada kotak hitam di buk, akhirnya mengajak Ranjan untuk mengunjungi suatu wilayah bernama Chen Namangalam menemui seseorang bernama Pak Joshua, teman lama ayahnya yakni Rabi Benyamin. Namun Marques berpesan agar mereka berangkat pagi-pagi sekali tetapi sebelum ke tempat Chen Namangalam mereka harus singgah ke kantor Ranjan karena Rabi Marques ingin melihat kantornya. Keesokan pagi, mereka berdua pun berangkat menemui Pak Joshua namun mampir sebentar ke kantor Ranjan setelah melihat-lihat perjalanan dilanjutkan ke rumah Pak Joshua. Kesampainya di rumah Pak Joshua, terjadi sedikit percakapan antara ketiganya dan di sela-sela percakapan, Rabi Marques bertanya pada Pak Joshua tentang sebuah buku yang ditulis oleh ayahnya, berkeinginan untuk diterbitkan namun dilarang dan dihalangi oleh beberapa kalangan Yahudi. Pak Joshua mempersilahkan Marques dan Ranjan mencari sendiri di ruangan buku sehingga setelah beberapa saat, Marques pun menemukan buku tersebut dan segera kembali pulang namun di pertengahan jalan Rabi Marques membuka dan membaca isi di dalamnya, hingga sebuah kisah asal muasal arwah di buk Abraham Esra dan beginilah kisahnya. Terima kasih telah menonton!